Jadi bagaimana kita memakai teknologi ini dengan mentalitas yang mencari makna, mencari kedalaman. Kita sudah tahu bahwa toh gerija itu mau berdamai dengan teknologi yang ada. Dan ini penting sekali kita mengambil jarak dengan teknologi. Maka kita harus punya spiritualitas teknologis. Jadi teknologi berasal dari kata teknik, know-how, maka secara umum teknologi adalah realitas barang-barang materi. Sedangkan spiritualitas itu pada hal-hal yang tak terwujud, incorporali. Maka kendali berbeda, dua-duanya teknologi dan spiritualitas itu memingkatkan kualitas pengalaman manusia. Jadi bagaimana kita memakai teknologi ini dengan mentalitas yang mencari makna, mencari kedalaman. Bukan semata-mata sebagai alat yang canggih dan akhirnya karena terlalu asyik, terlalu get involved, saya lupa untuk berjarak. Saya lupa untuk apa? Berkomunikasi dengan teman serumah. Akhli spiritual sepakat bahwa human spirituality is composed of three aspects. Jadi kalau kita mau berbicara tentang spiritualitas kemanusiaan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Relationship, hubungan, values, nilai, dan life purpose. Tujuan itu untuk hidup. Bagaimana pertama, dalam penerbangan kita, apakah teknologi yang saya gunakan memperdalam kualitas relasi saya? Atau hanya tinggi intensitas, tapi tanpa kedalaman? Jadi jangan-jangan saya hanya sering, nah orang-orang sekali tuh. Banyak sekali orang-orang zoom, zoom, wah pas itu saya mendengarkan zoom, sampai saya punya tiga gadget, semuanya saya nyalakan. Mungkin terus kamu gak dengerin apa, gitu. Semua saya dengarkan. Jadi orang-orang sekarang itu senang sekali ngambil, but they do not get something. Jadi mereka hanya mengambil saja, tetapi tiga, akhirnya tiga, menambah kualitasnya tidak. Maka lihat sendiri, lihat bagaimana saya memakai alat-alat ini untuk menyatukan. Untuk memberikan apa? Memberikan sentuhan dan sapaan. Ada sebuah contoh yang begitu indah pada saat pandemi, saya mengajak sering beberapa penyintas COVID dan beberapa umat. Lalu pada saat saya tanya kepada para penyintas COVID, Pak, bu, tolong seringkan. Apakah gereja itu tinggal diam saja? Membiarkan Anda menerita sendirian? Atau gereja itu adalah gereja yang peduli pada Anda? Dan dia berkata, Ngomong, terima kasih. Kami satu keluarga dengan COVID. Tidak bisa kemana-mana dan tidak bisa apa-apa. Kami semuanya isolasi. Pada saat kamu isolasi, lingkungan itu membuat Rosario Novena untuk saudara-saudara yang sakit. Novenanya tidak sembilan kali, tetapi Novena tanpa henti. Eja. Dan dia mengatakan, Nama saya disebutkan pada saat Novena itu membangkitkan semangat hidup beri saya. Jadi lihat di sini, rupanya rekoleksi lewat Zoom saja membuat mereka merasa tersampah. Tidak ditinggalkan dari lingkungan mereka. Walaupun saya tidak bisa hadir, walaupun saya tidak bisa masuk ke dalam situ, tetapi saya masih boleh berada di tengah-tengah mereka. Dan mereka mengingat saya, tahu saya, ini rupanya kualitas relasi pun bisa ditinggalkan kita akan lewat teknologi. Next. Yang kedua, tadi kita bicara bahwa sebuah spiritualitas harus ada relationship, relasi yang makin berkualitas, dan ada makna. Kita lihat apakah hanya sekedar saya gunakan siapa gadget-gadget ini, atau membuat saya makin menemukan makna hidup saya. Lewat gadget ini. Contohnya, lewat gadget ini saya bisa berbagi. Roko Yosef itu bagus membuat gerakan di Jakarta ke Ajin. Dia mengajak kau muda, yuk, kau muda, buatlah virus-virus kebaikan yang kamu serikan lewat tiktok ataupun lewat IG. Jadi kan seringkali kan banyak haters, banyak pembenci-pembenci yang musuh di IG, di apa, di tiktok gitu. Lalu, Roko Yosef itu mengajak anak muda, yuk kita buat virus-virus kebaikan. Yang membuat anak-anak muda lainnya, oh iya, iya, hebat. Kok bisa yang kayak gitu? Kok bisa juga yang melakukan seperti ini? Yang membuat orang menjadi semangat, yang membuat orang semakin tersentuh, mau berbagi, dan mau berdiri. Itu. Saya pribadi tidak punya Facebook, tidak punya ID, tidak punya-punya YouTube, tidak punya. Orang lain yang men-sharekan khotbah-khotbah saya, moto-moto khotbah-khotbah saya. Beberapa tanya, Romo bagaimana? Saya berkata, ya selama bermanfaat untuk orang-orang dan orang-orang merasa bahagia dan syukur kepada Allah. beberapa hari yang lalu saya membisa dengan Oma-Opa, para suster, para Romo yang terkasih, Oma-Opa memberi kesaksian kepada saya baru sekali. Romo ini yang di YouTube ya? Iya, Oma. Oh, Romo. Kalau saya nggak bisa tidur, saya nonton Romo. Sampai tertidur. Syukur pada alat Rosario ada saingan, sayang. Dulu saya aja Rosario bisa tidur sekarang, lantau di YouTube, Romo. Saya tidur, Romo. Jadi, lihat di sini, saya harus tahu bahwa media sosial ini bukan hanya dipakai untuk kesenangan saya, tetapi justru membawa kebermaknaan bagi hidup saya. Dan yang terakhir, apakah media sosial ini kita pakai, akhirnya semakin membuat kita menemukan tujuan dan cita-cita hidup saya atau tidak? Oh, ya. Apa-apa? Jadi, lihat bahwa saya harus sadar teknologi ini tadi dikatakan adalah kebaikan. Apakah teknologi ini saya dibantu untuk menemukan tujuan hidup dan cita-cita hidup saya atau tidak? Saya banyak mendengarkan, terutama kalau saya dilewat hidup, saya dengarkan bagaimana Bapak-Bapak Francis Buston ada subtitlenya dalam bahasa Inggris, Bapak Francis Buston dalam bahasa Itali. Ataupun Masyur Ignatius Suharyo, mau buat bagaimanapun, saya mencari orang-orang tertentu yang menarik bagi saya, yang memberi inspirasi, tetapi juga yang membawa refleksi dalam hidup saya. saya ambil saat-saat tertentu di mana saya memakai teknologi ini untuk membawa perlengkungan bagi perjalanan hidup saya. Maka para saudara-saudara yang terkasih, kalau kita kembalikan ke dalam kerasulan di zaman dunia digital, tadi dikatakan bahwa merasul itu adalah apa pertama-tama kita harus terbuka pada yang dilayani. Dan ingat, yang dilayani oleh kita sudah tidak bisa lepas lagi dengan yang namanya gadget. Maka, bagaimana saya harus belajar mewartakan Kristus melalui pintu mereka, biar mereka keluar melalui pintu Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.